Halo Sobat Duelist, kembali lagi bersama Yudi, bukan nama asli, tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia. Kalau di video sebelumnya, Yudi sudah pernah bahas tentang tipe-tipe kartu monster, di Yu-Gi-Oh! juga sebetulnya ada yang namanya tipe sekunder alias secondary time. Bidanya apa sih? Nah, kalau tipe-tipe kartu monster itu bisa kita bedakan dari warna-warna frame-nya ya. Nah, tapi kalau tipe sekunder ini dalam tanda putih nempel ke tipe-tipe kartu lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja yuk kita lihat apa aja sih tipe-tipe sekunder dari monster di Yu-Gi-Oh! Pertama, Flip Monster. Flip Monster adalah monster yang bakal mengaktifkan efeknya kalau berubah posisi dari face down menjadi face up. Entah itu karena diserang, diubah menggunakan efek kartu atau kita Flip Summon. Untuk tahu monster flip atau bukan, ciri-cirinya ada dua. Pertama, ada Slash Flip di bagian tipe monsternya. Dan di baris pertama deskripsi efeknya akan ada tulisan Flip.2. Pokoknya kartu ini gampang banget untuk dikenalinya. Yang paling terkenal sepertinya main Interbug ya. Nah, Flip Monster itu biasanya efek monster juga ya. Tapi ada juga Flip Monster yang sekaligus Pendulum Monster seperti Performapal Momon Carpet ini. Dan ini adalah satu-satunya Flip Monster yang sekaligus Pendulum Monster saat ini. Nah, sebenarnya ada banyak nih archetype yang isinya itu penuh dengan Flip Monster atau mendukung Flip Monster. Contohnya seperti Charmer, Crawler, Prediction Princess, Shard Doll, dan Sub-Terror. Yang kedua, Toon Monster. Banyak yang mengira Toon ini adalah archetype. Sebenarnya Toon ini adalah tipe sekunder sama seperti Flip. Cerit-ceritnya ada dua. Pertama, ada slash Toon di bagian tipe monster. Dan juga ada text Toon di nama monsternya. Kecuali Manga Ryuran. Tapi sebenarnya Manga Ryuran ini nama OCG-nya adalah Toon Dragon Eka. Jadi sebenarnya ada nama Toon juga ya. Monster Toon ini sangat erat hubungannya dengan Continuous Spell Toon World. Semua Monster Toon punya dua efek yang sama. Nggak bisa menyerang di putaran yang sama saat dipanggil. Dan bisa menyerang langsung saat memiliki Toon World dan musuh tidak memiliki Toon Monster. Semua Monster Toon level rendah bisa di Normal Summon. Dan bakal ikut hancur kalau Toon World di field hancur. Kecualian untuk Toon Mermaid yang tidak bisa di Normal Summon. Jadi cuma bisa di Special Summon kalau kita memiliki Toon World di field. Nah, untuk Monster berlevel tinggi tidak bisa di Normal Summon. Hanya bisa di Special Summon saat memiliki Toon World di field dengan mengorbankan monster sebanyak yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan Tribute Summon. Jadi, Toon Summon School butuh satu korban dan Blue Ice Toon Dragon serta Mangariran itu butuh dua korban. Dan kalau mau nyerang harus bayar 500 life coin. Nah, untuk Monster Toon yang baru ada sedikit perbedaan nih. Mereka ini nggak akan ikut hancur kalau Toon Worldnya hancur. Tapi ada pengecualian nih untuk Toon Dark Magician Girl yang bakal tetap hancur saat Toon Worldnya hancur. Nah, tapi Toon Dark Magician Girl ini bisa menyerang di giliran yang sama ketika dia ditampil. Nah, semua Monster Toon baru ini tidak perlu bayar life coin lagi kalau mau menyerang. Yang ketiga, Union Monster. Monster Union ini bisa dikenali dari Slash Union yang ada di bagian atas deskripsi efek monsternya. Monster Union itu kebanyakan machine dan pasti punya kemampuan untuk membuat dirinya menjadi active cards untuk monster lainnya. Dan memberikan efek khusus ke monster yang di-active tersebut. Tapi nggak semua punya kemampuan seperti ini disebut Monster Union ya. Contohnya Dark Necrophier. Bukan Monster Union, tapi bisa jadi equip untuk monster lainnya. Arch-type yang terkenal banyak memiliki Union contohnya Vilemon dan Machine. Yang keempat, Spirit Monster. Monster yang memiliki Slash Spirit di deskripsi efeknya ini memiliki efek yang sangat unik. Pertama, Spirit Monster ini tidak bisa di special summon. Yang kedua, Spirit Monster bakal kembali ke tangan saat end phase di giliran ketika monster ini di normal summon atau saat di flip menjadi phase up. Monster Spirit yang paling terkenal adalah Yata Garasio. Walaupun attacknya kecil, tapi kartu ini sangat terkenal dengan combo Yata Lockdown yang membuat akhirnya kartu ini harus menjadi forbidden. Monster Spirit ini jarang digunakan oleh para duelis karena resikonya yang sangat tinggi dan sulit untuk di spam. Karena mereka tidak bisa di special summon. Tapi resiko menggunakan monster Spirit ini bisa dikurangi dengan kartu-kartu seperti Spiritual Energy Settle Machine, Mirror of Yata, dan Inzanagi. Yang bakal membuat Spirit Monster tidak akan kembali ke tangan saat end phase. Sampai saat ini belum ada archetype khusus yang mendukung Spirit Monster. Tapi ada seri kartu yang mendukung, yaitu Shino Bird. Shino Bird ini adalah sedulah kartu yang fokus ke ritual sami, tapi sangat mendukung monster-monster Spirit. Shino Bird saat ini menjadi support untuk Spirit Monster yang paling kuat. Yang kelima, Gemini Monster. Semua Gemini Monster adalah efek monster yang dimiliki slash Gemini di deskripsinya. Sebetulnya, Gemini Monster atau dalam bahasa Indonesia disebut monster Gemini ini memiliki efek, tapi masih terkunci. Nah, untuk mengunlock efeknya, kita harus menormal summon monster Gemini ini sekali lagi. Nah, perlu diingat bahwa normalnya kita hanya bisa normal summon sekali aja ya. Jadi, kalau kita tidak menggunakan efek apapun, monster Gemini bakal mendapatkan kemampuannya setelah 2 geluran. Nah, tapi untuk monster level 5 ke atas, sobat dualist gak perlu melakukan tribut lagi. Jadi, hanya cukup menghabiskan jatah normal summon saja. Nah, monster Gemini yang baru di normal summon sekali ini bakal dianggap sebagai normal monster saat di field. Begitu juga ketika monster Gemini ada di graveyard, bakal dianggap sebagai normal monster juga. Jadi, kartu-kartu support normal monster seperti Bargetite atau Swing of Memories bisa digunakan untuk monster Gemini. Saat ini, archetype yang isinya penuh dengan monster Gemini adalah Kemicriter atau biasa disebut dengan Chemical Beast di OCD. Yang ke-6, Tuner Monster Dari semua tipe sekunder, mungkin Tuner Monster yang paling banyak digunakan para dualist saat ini. Karena Tuner Monster ini sangat dibutuhkan untuk melakukan Synchro Summon. Monster yang memiliki Slash Tuner di deskripsinya ini nempel di banyak tipe kartu lainnya. Kebanyakan Tuner Monster itu nempel di efek monster. Tapi ada juga Tuner Monster yang sekaligus sebagai Normal Monster, Union Monster, Clip Monster, Pendulo Monster, Duzent Monster, atau bahkan Synchro Monster. Level Monster Tuner sangat bervariasi, mulai dari level 1 sampai 11. Nah, rekor monster dengan level tertinggi dipegang oleh Flower Cardian, Willow with Calligrapher dengan level 11. Nah, walaupun level tertinggi Tuner sekarang adalah 11, tapi sekarang belum ada Tuner Monster dengan level 9 dan 10. Oke, itulah tipe-tipe sekunder yang ada di UGO. Jangan lupa subscribe biar terus dapat update dari UGO Duelist Indonesia. Share dan like juga video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dialah terus Duelist Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.